Wow, jelang piala AFF 2022, Shane Pittenama segera susul Jordi Amat ke Timnas Indonesia, Sintayong miliki banyak opsi. Wow, Shane Pittenama segera susul Jordi Amat di Timnas Indonesia di piala AFF 2022, Sintayong miliki banyak opsi. Shane Pittenama menjadi satu nama yang dipertanyakan perihal kabar proses naturalisasi sudah sejauh mana. Pasalnya terdengar kabar jika Shane Pittenama berpeluang menyusul Jordi Amat dan Sintayong wals di Timnas Indonesia untuk piala AFF 2022. Sejauh ini proses naturalisasi Shane Pittenama masih berjalan, paling baru berkasnya sudah diterima dan disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Hasil tersebut diperoleh usai Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama Menpora Zainuddin Amali yang dihadiri Ketua Bum PSS Imamat Iryawan dan Sekjen Yunus Nusi di gedung DPR RI Senayan pada Rabu 9 November. Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan RI atas nama Shane Alien J. Pittenama untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Adis Kadir, pimpinan sidang Komisi 3 DPR RI. Peluang Piala AFF 2022 Shane Pittenama masih berpeluang mengikuti kompetisi Piala AFF 2022 karena proses naturalisasinya sudah di tahap akhir. Saat ini, Shane Pittenama masih menunggu keputusan Presiden terkait naturalisasi keluar dan menjalani sumpah WNI. Seperti diketahui, proses naturalisasi Shane Pittenama lebih lambat dari Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Sebelumnya, Shane terlambat menyusul Jordi dan Sandy karena dia masih dibutuhkan klubnya untuk tampil di Viking SK Liga Norwegia. TC Timnas Indonesia Persaingan lidi depan makin ketat, Egy dan Witan gabung latihan hari ini. Duo wingwar Timnas Indonesia, Egy Melenap Fikri dan Witan Sleman dijadwalkan akan mulai gabung pemsatan latihan pada Senin 5 Desember 2022. Squad Timnas Indonesia makin lengkap jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Seperti diketahui, pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong memanggil 28 pemain untuk TC kali ini. Namun hingga kini masih ada 3 pemain yang belum bergabung dengan Timnas Indonesia. 3 pemain itu yakni Elkan Baget, Egy Melenap Fikri dan Witan Sleman. Elkan Baget diketahui sudah hampir pasti akan absen membela Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2022. Pemain berusia 20 tahun itu baru diizinkan gabung Timnas Indonesia di babak semifinal. Sementara itu, angin segar datang dari Egy Melenap Fikri dan Witan Sleman. Sebelumnya, kedua pemain tersebut memang masih disebukan dengan jadwal bermain klub masing-masing. Namun, kini Egy Melenap Fikri dan Witan Sleman dipastikan akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto menyebut Egy dan Witan baru akan bergabung pada Senin 5 Desember 2022. Rencana tanggal 5 Desember, Egy dan Witan gabung TC Timnas Indonesia, kata Nova Arianto. Kehadiran Egy dan Witan tentu akan semakin memperkuat persaingan di lini depan Timnas Indonesia semakin ketat. Selain keduanya, Sintayong masih punya tiga pemain yang berposisi sebagai winger. Tiga pemain yaitu Yaakob Sayuri, Sadil Ramdhani, dan Zaki Asraf. Nama Sadi Wals dan Tendi Sulistiawan juga bisa menjadi opsi alternatif bagi Sintayong di pos penyerang sayap. Sintayong tampaknya masih belum menentukan siapa yang akan menjadi pemain inti di posisi winger Timnas Indonesia nantinya. Piala AFF 2022 sendiri, rencananya akan dimulai bergulir pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Kemboja, Brunei, Darussalam, Filipina, dan Thailand. Tom Hai, calon senjata maut Sintayong di Biala Asia 2023 Tom Hai, calon senjata maut untuk Sintayong yang bisa saja perkuat Timnas Indonesia di Biala Asia 2023. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memastikan satu tempat di Biala Asia 2023 setelah finish sebagai runner-up grup A. Putaran ketiga, kualifikasi yang dikelar di Kuwait 8 hingga 15 Juni 2022. Ini tentu bukan menjadi hasil akhir, melainkan awal perjalanan lebih menantang bagi Timnas Indonesia di kancah Asia. Penggemar sepak bola Indonesia menilai skuad Garuda masih perlu banyak memenahi diri agar bisa berbicara banyak di Biala Asia 2023 yang akan dikelar pada Juni hingga Juli tahun depan. Nama pemain berdarah Indonesia Belanda, Tom Hai pun mulai mencuat dan diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia yang membutuhkan sosok gelandang kreatif. Tom Hai merupakan pesepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda pada 9 Februari 1995 yang memiliki garis keturunan Indonesia. Darah Indonesia tersebut berasal dari kakek dan neneknya, sang kakek berasal dari Solo, Jawa Tengah, sedangkan neneknya merupakan keturunan Sulawesi. Tom Hai menandatangani kontrak profesional perdana-nya saat berusia 16 tahun bersama Azed Alkmar dan debut pada 2014. Bersama Azed Alkmar, Tom Hai berhasil menjadi starter dan membantu timnya lolos ke Liga Eropa 2016-2017. Tom Hai berpetualang bersama beberapa klub yang tertarik dengan kemampuannya, seperti William II, Lece, Adudin Haag, dan NAC Breda. Kini Tom Hai merupakan gelandang yang membela klub SC Heronven yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda Iri Divisi. Melansir dari data Transformer Gat, pemain berusia 27 tahun itu memiliki catatan yang mentering pada musim 2021-2022 di mana dia mampu mencetak 8 gol dan 16 asis di semua ajang. Tom Hai juga pernah mendapat panggilan di kelompok usia Timnas Belanda, sekaligus ikut berkontribusi pada keberhasilan Belanda U17 menjadi Euro U17 dan tahun 2011 dan juga 2012. Fakta unik lainnya, saat membela Belanda U17 Tom bermain bersama Sandy Wals, yakni pemain yang sedang diproses naturalisasinya oleh persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Ketua Umum PSSI bertemu Huaylit Mustafa di Qatar. Bicarakan seperkuat Timnas Indonesia Ketua PSSI Muhammad Iriawan sempat memenuhi undangan FIFA untuk hadir pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar pada 20 November yang lalu. Iwan Bule Sapanagrabnya hadir bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi. Pada kesempatan ini, rombongan PSSI turut diundang dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan di KBRI. Menurut WNI yang tinggal di Qatar, Mustafa Ibrahim Huaylit Mustafa sang anak turut bertemu Iwan Bule. Huaylit Mustafa adalah pemain berdarah Indonesia yang mentas di Liga Qatar bersama Qatar SC. Pemain berdarah Indonesia lainnya, Fahri Agri turut bertemu Iwan Bule. Ada pembicaraan berkuat Timnas Indonesia? Kostum milik Huaylit Mustafa, pemain berdarah Indonesia yang mentas di Liga Qatar. Bola.com pun penasaran apakah dalam pertemuan dengan Iwan Bule ini ada pembicaraan soal kans pemain seperti Huaylit memperkuat Timnas Indonesia? Sang ayah Mustafa Ibrahim memberikan bocoran. Saat bertemu Bapak Ketua PSSI di KBRI, ia hanya bertanya kabar Huaylit. Ujarnya. Beri dukungan. Mustafa Ibrahim, ayah dari Huaylit Mustafa, pemain berdarah Indonesia yang mentas di Liga Qatar, Qatar Star League. Mustafa Ibrahim sendiri memberikan dukungan jika Huaylit ingin memperkuat Timnas Indonesia. Harapan saya tentunya Huaylit bisa perkuat Timnas Indonesia, kata Mustafa. Namun kembali lagi, saya persilakan Huaylit untuk memilih karena prinsip saya membebaskan. Lanjutnya, PSSI Cari Tahu Mustafa Ibrahim turut menceritakan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Qatar terkait pemain berdarah Indonesia yang mentas di Liga Qatar. Saya tahu, PSSI menjalin komunikasi dengan PSSI-nya Qatar dan mendata siapa-siapa saja pemain Indonesia yang main di Liga Qatar. Ujar Mustafa. Informasi juga datang kepada saya, minta data pemain seperti tanggal lahir, posisi, sama video. Lanjutnya. Namun menurut Mustafa, sampai detik ini belum pernah ada panggilan dari Timnas Indonesia untuk Huaylit. Terima kasih telah menonton!